Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Saudara peristiwa tanah longsor yang diakibatkan oleh pergeseran tanah terjadi di kawasan Pamusian Tarakan Tengah, kota Tarakan Akibatnya satu unit gereja mengalami kerusakan pada bagian pagar Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan yang berlokasi di Jalan Danau Jempang RT 5, Kelurahan Pamusian Tarakan Tengah mengalami kerusakan di bagian pagar akibat tanah longsor yang diduga diakibatkan adanya pergeseran tanah Pergeseran tanah telah terjadi sehari sebelum longsor menurut salah seorang petugas gereja Moses Tandy bahwa longsoran pada longsor pertama bagian tanah yang dilakukan siring hanya mengalami penurunan sekitar 20 cm Kemudian terjadi longsor kedua yang mengakibatkan penurunan tanah hingga 3 meter meski demikian bagian bangunan gereja masih aman dari kerusakan Sementara itu BPBD Tarakan yang mendapat informasi adanya peristiwa longsor langsung meninjau ke lokasi dan segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan bahaya bahkan atau korban jiwa Sejauh ini pihak BPBD Tarakan mencatat sedikitnya terdapat 23 titik rawan longsor di wilayah setempat yang harus segera mendapat perhatian Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Meski demikian masyarakat diimbau agar tetap waspada dan menghindari area yang berpotensi terjadi longsor mengingat curah hujan masih tinggi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan longsor susulat Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara pemerintah Kabupaten Pasir mendapatkan tambahan dari dana alokasi khusus atau DAK untuk pembangunan sarana pendidikan Tambahan dana itu sebesar 10 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2023 Dilansir dari Laman Antara Kalti Tahun 2022 Kabupaten Pasir mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK sebesar 20 miliar rupiah untuk anggaran pendidikan Di tahun 2023 DAK Kabupaten Pasir mendapat tambahan dana sebesar 10 miliar rupiah sehingga total anggaran menjadi 30 miliar rupiah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disdikbud Kabupaten Pasir Yunus Syam mengatakan dana ini diperoleh setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ke Mendikbud beberapa waktu lalu Bantuan DAK nantinya akan digunakan untuk pembangunan sarana sekolah seperti UKS, laboratorium, dan sarana sekolah lainnya Sejumlah sekolah yang nantinya mendapat bantuan telah ditentukan oleh disdikbud Pasir Yunus menambahkan untuk penyaluran bantuan DAK akan dilihat berdasarkan keperluan sekolah Selain itu juga melihat pada penyerapan anggaran sebelumnya atau ketuntasan bangunan fisik sekolah itu Pihaknya melakukan kunjungan ke Kemendikbud beberapa waktu lalu untuk memastikan percepatan penyaluran dana operasional sekolah pendidikan anak usia dini Dari 167 paut di Kabupaten Pasir saat ini baru 67 sekolah yang telah menerima bantuan operasional sekolah atau BOS Diharapkan dana itu bisa segera disalurkan pemerintah guna menunjang operasional sekolah Di predaksi TVRI Kaltim melaporkan Saudara, demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadim, wakili rekan bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!